Intro Menjelang turnamen pramusim pertengahan Juni nanti, Madura United FC mendapatkan amunisi baru. Mereka kehadiran Kliberson Martins de Sousa, asal Brazil yang akan memperkuat lini belakang. Pemain kelahiran 1992 dengan tinggi 185 cm itu kini telah bergabung dalam pemusatan latihan Madura United di Jakarta. Di Instagram resmi Madura United, Kliberson mengatakan kehadirannya ke Madura United adalah petualangan baru. Kedatangannya di Indonesia merupakan karir pertamanya di sepak bola. Sebelumnya, ia memperkuat tim Ituano, salah satu kontestan seri B Brazil. Dalam sesi interview itu, Kliberson mengaku tidak sabar untuk segera merumput bersama tim berjuluk Laskar Sapi Krab itu. Kliberson bertekad memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim yang kini ditangani pelatih asal negeri Samba Fabio Levundes. Dengan tambahan ini, Madura United FC kini telah memiliki tiga pemain asing. Dua pemain asing lainnya yakni Hugo Gomez dan Luis Marcelo Moraes dos Reis atau yang akrab di Sapa Lulina. Kehadiran Kliberson ke Madura United FC untuk menggantikan peran Jemerson Safir yang hengkang. Untuk diketahui, Kliberson mengawali karirnya sebagai pesepak bola pada 2011. Karir pertamanya di seri A Brazil adalah klub Atletico para Nainse di tahun 2014-2017. Setelah itu, pada 2018 ia pindah ke klub seri B Figuiriense. Pada tahun 2019, pemain berkepala pelontos itu bermain untuk Sport Receive dan 2020 untuk klub CSA. Kliberson kembali berkiprah di seri A Brazil pada 2021 bersama klub Juventude. Lalu pada 2022, ia pindah ke klub seri B Ituano sebelum akhirnya ke Madura United FC. Di turnamen pramusim nanti, Madura United FC tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Borneo FC Persija Jakarta, Barito Putra dan tim promosi Rans Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.